Menurut Global Ferry Power atau GFP Index tahun 2023, Indonesia memiliki kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Indonesia menempati peringkat ke-13 yang merupakan peringkat tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan, Indonesia dapat mengalahkan Australia dan Korea Utara atau Korut dalam peringkat tersebut. Menurut kutipan dari website GFP, pada hari Minggu 15 Januari 2023, Indonesia meraih skor sebesar 0,2221 yang dianggap kurang dari sempurna karena skor 0,0000 dianggap sebagai skor sempurna. Peringkat Indonesia meningkat dua tingkat dari tahun sebelumnya saat berada di posisi 15 di dunia. Kedudukan Indonesia yang paling tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Di bawah Indonesia, terdapat Vietnam di peringkat ke-19 dan Thailand ke-24. Sementara itu, Singapura berada di peringkat ke-29 dan Malaysia di urutan ke-42. Posisi Indonesia bahkan lebih tinggi dari Australia yang berada di peringkat ke-16. Serta Korea Utara peringkat ke-34 dan negara-negara maju dalam bidang militer seperti Jerman yang berada di peringkat ke-25. JFP melaporkan bahwa kemampuan pertahanan Indonesia didukung oleh kekuatan keruangan yang terdaftar di peringkat 10 besar. Menurut catatan JFP, nilai pembelian kekuatan paritas Indonesia adalah 3.130.470.000.000 dolar Amerika dan menempati peringkat ke-7 dari 145 negara. Selain itu, JFP juga mengumpulkan data tentang komposisi sumber daya manusia dan peralatan utama sistem persenjataan alutsista yang tersedia di Indonesia. Menurut JFP, Indonesia mempunyai sekitar 1.080.000 prajurit yang terdiri dari 40.000 prajurit angkatan udara, 300.000 prajurit angkatan darat, dan 75.000 prajurit angkatan laut. Indonesia memiliki 466 kekuatan udara untuk alat utama sistem pertahanan yang terdiri dari 41 pesawat tempur, 23 unit jenis serangan, 67 pesawat transportasi, 126 unit untuk pelatihan, 17 pesawat khusus untuk misi tertentu, 1 pesawat pengisian bahan bakar, 176 helikopter, dan 15 helikopter yang digunakan untuk serangan. Sementara itu, di daratan, JFP Indonesia mencatat memiliki 314 unitang, 12.008 kendaraan berlapis baja, 153 artileri self-propilate, 414 artileri menara, dan 63 peluncur roket. Sedangkan, daya tahan laut Indonesia ditingkatkan oleh 324 alat utama sistem pertahanan dengan rincian 10 kapal perusak, 21 kapal pengawal, 4 kapal selang, 202 kapal patroli, dan 13 perang ranjau. AIS memegang peringkat pertama dengan nilai 0,0712 dalam daftar lima negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Diikuti oleh Rusia di peringkat kedua, Cina di peringkat ketiga, India di peringkat keempat, dan Inggris di peringkat kelima. Mantap! Semoga pertahanan Indonesia semakin maju dan para militer-militernya diberikan jiwa yang benar-benar jiwa amanah untuk NKRA. Semoga bermanfaat! Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Terima kasih!